modalnya banyak dong ya usahanya banyak enggak kita enggak ada pakai modal enggak ada yang pakai modal sebenarnya ya modalnya cuma percaya aja positif aja terus modalnya itu cuma kreatif aja kita mikir nih kira-kira oh saya jual sembako juga kak jual beras gitu-gitu jadi kita mikir apa nih misalnya warga di klaster aku butuhnya apa terus misalnya apa yang bisa jadi duit gitu kayak kita bisa cuci mobil terus kita bisa make up potensi kita apa aja sih bisa jual sembako misalnya bisa apa aja apa aja sih bisa jadi duit kalau kita pinter apa kalau kita pinter melihat peluang bisnis sih apa aja bisa dikerjain itu endorse-endorse juga aku ada penghasilan juga dari endorse jadi tapi satu lagi semua itu nggak bisa diandalin Kak ya tapi yang yang cuma bisa ya niat baik aja dan ya tadi lah mujizat gitu jadi kalau pas bayar ini pas ada uangnya gitu jadi yang namanya owner kan merintis Kak nggak langsung itu kadang pengusaha juga ada kalanya salunya tinggal dikit tapi bisa banyak juga gitu jadi dinikmatin aja sih Kak hidup ini menurut aku udah bisa makan aja aku udah bersyukur sama Tuhan gitu udah bisa bayar rumah juga udah bersyukur ditambah job of air on air gitu ya ya kayak job of air gitu kan jarang ya Kak maksudnya jarang gimana cara biar banyak ya bikin sendiri gitu makanya kita punya IO juga production talkshow jadi kita bikin sendiri Kak konsernya jadi apa aja tuh harus dipikir gimana caranya duitnya tuh nyampe ke kita jadi kita bikin sendiri zoom konsernya nanti kita jual tiketnya gitu ini juga baru mulai sih Kak belum terus ada YouTube juga kita bikin di YouTube channel juga segala macam usaha Kak supaya bertahan hidup dan bisa beli susu anak beli susu anak bun beli pemper beli stick pokoknya bunda-buna itu nggak jauh dari itu ya enggak bener-bener emak-emak banget nih pokoknya biar kopi ya dan dandanya kayak gini kalau dirumah sih pakai daster sama capek cari duit capek ha ha ha